Angka ya, kemudian kalau untuk mengacak huruf ya sama, formulanya itu dengan fungsi acak seperti ini, kemudian yang diacak adalah huruf seperti ini ya, oke kemudian koma disini misalkan saya buat 10 digit lagi, kita enter, nah dia akan mengacak huruf A sampai dengan Z sebanyak 10 digit, ini ya 10 digit, ini mengacak huruf gitu kan, oke formulanya sangat sederhana sekali, kalau kalian double click lagi ini akan mengacak kembali, seperti ini ya. Pergi Zaya, jawab ato aku, pergi Zaya, oke Assalamualaikum, hari ini kita coba bahas ya, dan kita sudah membuat sebuah function, dimana function ini untuk mengacak angka ya, tapi juga bisa untuk mengacak huruf, atau bisa mengacak keduanya, yaitu angka dengan huruf, jadi ini adalah parameter ya, jadi ada parameternya, acak angka, acak huruf, dan acak keduanya gitu kan. Oke, kita langsung saja, yang pertama kalian harus tulis dulu modulnya seperti ini, view code ya, ini adalah salah satu modul atau search code yang dimana ini fungsinya untuk mengacak ya, ini adalah nama fungsinya yaitu acak, oke. Kita akan coba langsung eksekusi atau penggunaan dari formula ini, yaitu misalnya kita akan disini acak angka ya, acak angka ya, kemudian disini acak huruf, dan disini acaknya dua ya, angka dan huruf misalnya seperti ini ya. Oke, jadi kita akan mengacak angka dulu, ini disini, oke kita rapi dulu biar nanti kelihatan lebih, ya rapi lah gitu ya, oke ini fontnya warna putih karena backgroundnya gelap. Oke, langsung saja untuk mengacak angka sangat mudah sekali, jadi formulanya adalah dengan formula acak seperti ini, oke. Nah, acak ini, disini kita akan mengacak yaitu angka, jadi tulis aja kalian angka seperti ini, ya seperti itu ya, ini formula nya sangat simple ya, kita akan mengacak yang namanya angka ya. Nah, sekarang kita akan coba, ini yang diacak adalah angkanya yaitu 10 digit, jadi cukup seperti ini aja ya, jadi kalau misalnya mau kalian angkanya itu 5 digit, tulis aja 5, kalau 10 ya 10, kalau mau acak 20 ya 20 gitu kan, nah seperti ini, kalau sudah kayak gini tinggal enter saja, oh sorry ini saya ada lupa disini, ini harusnya koma ya, karena ini regional settingnya adalah englis ya, oke jadi acak angka koma 10, kalau kalian regional setting bahasa Indonesia makanya ini titik koma ya, jadi saya menggunakan englis makanya disini koma, oke, kalau sudah kayak gini tinggal enter, nah ini dia ya, dia akan mengacak angka sebanyak 10 digit, kalau saya coba hitung ini ada berapa dengan fungsi lem seperti ini, nah kita enter, ini jumlahnya 10 ya, oke, kalau misalkan kita akan mengacak angkanya 15, nah ini dia ya, dia akan mengacak angka, oh sorry 15, 50 ya, 15 gitu kan, nah 15, dia akan mengacak angkanya sebanyak 15 digit, ya ini 15, kalau 50 ya, kalau 50 ya seperti tadi, 50 digit ya, 50 kita enter, ini akan diacak 50 angka ya, ini lainnya juga 50, oke jadi seperti itu ya, kita coba yang 10 dulu, oke, nah kalau misalkan ingin mengacaknya banyak tinggal tarik aja kalian seperti ini, oke, sangat mudah ya, ini mengacak huruf dengan parameter, jadi jumlahnya berapapun ini akan mengacak ya, angka ya, kemudian kalau untuk mengacak huruf ya sama, formulanya itu, yaitu dengan fungsi acak seperti ini, kemudian yang diacak adalah huruf seperti ini ya, oke, kemudian koma, disini misalkan saya buat 10 digit lagi, kita enter, nah dia akan mengacak huruf A sampai dengan Z sebanyak 10 digit, ini ya, 10 digit, ini mengacak huruf gitu kan, oke, formulanya sangat sederhana sekali, kalau kalian double click lagi, ini akan mengacak kembali, ini seperti ini ya, oke, seperti itu ya, nah kalau kalian tarik seperti ini, nah dia akan membuat acak huruf sebanyak 10 digit, nah kalau tidak percaya, kalian bisa menggunakan fungsi len seperti ini, kita enter, nah dia 10 digit ya, kita tarik semua pasti 10 digit, oke, mudah ya, nah sekarang, gimana caranya untuk mengacak angka dengan huruf, ini kombinasi ya, jadi kalau untuk mengacak angka dengan huruf, fungsinya yaitu atau rumusnya acak seperti ini, kemudian yang diacak adalah angka, oke, seperti ini, yaitu dengan huruf, huruf seperti ini, nah, jadi 2 ya, jadi ada angka, ada huruf, nah sekarang, jumlahnya berapa gitu kan, ini parameter untuk jumlah itu ya, itu kita tulis aja, misalkan kalau mau 10 ya 10, jadi angka yang akan diacak adalah 10 digit, yaitu angka dan huruf ya, kalau sudah kayak gini tinggal enter saja, oke, dia akan mengacak angka, ini ada 47, kan angka ya, H itu adalah huruf, ini juga angka, ini huruf, ini angka, jadi semuanya digabungkan, angka dan huruf, kita tarik aja seperti ini, oke, maka dia akan mengacak karakter angka dan karakter huruf sebanyak 10 digit, ya, seperti itu ya, oke, sangat mudah sekali, nah, untuk apa ini, misalnya kalian mau membuat pengkodean, gitu kan, atau ID, nah, ini bisa di manfaatkan ya, untuk formula seperti ini, jadi kalau kalian punya nama barang, atau data barang, kemudian ada juga data karyawan, sebanyak ratusan, atau ribuan, ini dengan cara ini akan lebih cepat, gitu kan ya, oke, oke, saya kira ini aja video singkatnya, moga aja video ini menginspirasi, dan terima kasih sudah nonton, Assalamualaikum Assalamualaikum